Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Logi Zone dan di video kali ini gue akan coba ngebahas seputar komandan infantry karena di sebelum-sebelumnya kita kalau nge-war pake archer mulu kan nah di video ini gue akan coba ngebahas infantry cuy jarang banget gue ngebahas infantry ya tapi berhubung gue lagi punya akun info jadi kita bahas infantry dulu tentunya disini gue gak akan ngebahas tentang di komandan 1 dan 2 karena di komandan 1 dan 2 sudah gue bahas di video kemarin jadi di video ini hanya lanjutannya lah tapi khusus infantry aja dan tentunya yang gue bahas disini dari sudut pandang gue sih jadi bisa bener bisa salah bisa cocok buat lo ataupun gak cocok sama sekali buat lo tapi yang jelas disini gue mau nyampein kira-kira komandan apa aja yang harus lo ambil untuk persiapan DKVK3 nanti karena kemungkinan udah bahas soal nabungnya kan sekarang kita akan coba bahas soal investasi kemana gitu loh yang worth it untuk user archer dari versi gue dan lanjut lagi pengen gue bahas adalah dari segi untuk akun-akun yang udah salah jalan gitu contoh akun salah jalan adalah akun yang kayak gue sekarang dimana terlalu banyak ngambil komandan DKVK1 dan 2 sampai ekspertis lagi kalau ngambil doang sih gak masalah tapi yang jadi masalah adalah ketika lo sampai investasi sampai ekspert ini yang masalah nah gue akan coba bahas juga kira-kira langkah apa yang bakal gue ambil untuk DKVK selanjutnya ya apakah gue ngual bakal pake apa atau apa dan bagaimana gitu loh gue akan bahas juga langkah-langkah gue oke deh kalau gitu ya jadi tanpa bahasa basi langsung aja cuy kita bahas putar infantry let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki, ada jasa convert dari paypal, crypto, wise, sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go oke teman-teman semua jadi pembahasan pertama gue tuh untuk orang-orang yang memang rapih ya akunnya ya akunnya rapih dan belum pernah investasi kemanapun untuk komandan legend gitu dari awal sampai di kvk3 ada kabar baik buat kalian dimana di kvk3 nanti di pertengahan kvk3 ya kalau untuk user infantry itu di pertengahan kvk3 atau sisa waktu kvk masih sekitar 20 harian deh 22 atau 25 harian gitu kurang lebih itu kalian bakal ada yang namanya well of fortune infantry nah di well of fortune infantry itu lu bisa pilih komandan yang lu mau ada guanyu ada skipio udah itu ada sargon udah itu ada ceok dan masih banyak lainnya lagi cuy yang ada di well of fortune gue akan bahas tentang komandan di well of fortune aja gak termasuk mge nya karena menurut gue infantry yang saat ini bagus untuk battlefield hanya ada di well of fortune doang jadi untuk lo semua yang belum pernah investasi komandan apapun dan punya golden head banyak di pertengahan kvk atau lebih tepatnya sebelum open pass 7 sebelum open pass 7 waktu di eh sesudah kalau di kd gue oh di kd gue sesudah open pass 7 tapi gak tau di kd lu tapi deket-deket sinilah pokoknya itu bakal muncul well of fortune infantry kalau lo bingung lo mau ngambil siapa nih ketika well of fortune infantry nanti rilis lo bisa langsung aja untuk ngambil si skipio ada dua opsi yang bisa lo ambil kan ada guanyu dan juga si skipio opsi paling banyak kan di dua itu cuy nah lo mungkin lo bukan bingung gue mau duet dengan siapa ya atau gue mau ngambil dengan siapa nih gitu kan pertanyaannya kan ngambil siapa dan duetnya dengan siapa gue punya rekomendasi satu rekomendasi dimana kalau emang lo belum pernah investasi kemanapun lo bisa coba ngambil yang namanya skipio dulu cuy karena skipio bisa dibilang komandan generasi yang cukup paling baru ya sebelum sargon maksud gue karena paling bodoh kan ada sargon sebelum sargon tuh skipio cuy jadi bisa ngambil skipio dulu karena kalau ngambil sargon sargon tuh rada kurang cocok buat gaya-gaya battlefield yang gue terapin gitu gak tau kalau di lu mungkin cocok kalau di lu ya tapi kalau lo nonton video gue itu sangat gak cocok untuk battle-battle yang mencari free hit karena si sargon untuk skill expertnya supaya lo bisa nge-trigger skill expert dia itu lo harus di-hit dulu sama musuh nih ketika pasukan terkena serangan normal jadi ketika pasukan lo di-hit sama musuh baru dia bisa yang namanya nge-trigger skill expertnya ya kurang lebih seperti itu jadi ini kurang cocok nih buat para F2P-F2P yang emang di KVK suka nyari free hit nyari good trade tapi dengan cara nge-hit yang offset-offset doang ini kurang cocok jadi menurut gue hindarin si sargon dulu untuk saat ini tapi ada baiknya lo langsung ngambil skipio dulu aja ngambil skipio terus untuk Guan Yu bang Guan Yu kayaknya the best juga deh untuk si firing dari skipionya bener Guan Yu dengan skipio itu OP banget cuy damage-nya sakit sama-sama punya damage area dan juga bisa ngasih damage sebesar 2000 ini worth it banget tapi harus diinget juga kemarin itu baru muncul komandan kafleri terbaru yaitu namanya adalah Wokubing Wokubing dan juga ada Justinianus jadi bisa dibilang kalau menurut pengamat-pengamat ROK nih ya pengamat-pengamat ROK Kingdom akan bilang sebentar lagi bakal muncul infanteri terbaru setelah munculnya kafleri terbaru jadi berhubung kita dapet wacana seperti itu atau dapet berita kayak gitu ada baiknya lo ngambil skipio dulu dan hindari untuk langsung ngambil 2 command legend sekaligus kenapa gue hindarin? kenapa gue menyatakan untuk hindarin? karena kalau yang gue takutin adalah ketika lo ngambil 2 command legend sekaligus misalkan lo mampu nih punya golden head 1400 dari awal main sampai akhir gitu sampai kvk 3 lo pengen ngambil skipio dan Guan Yu yang gue takutin adalah gak lama dari ini gak lama dari lo expert mereka berdua itu muncul infanteri terbaru yang notabene jauh lebih baik gitu loh ujung-ujungnya itu lo malah bingung malah gak bisa pake meta baru jadi saran gue adalah kalau emang lo itu punya bisa expert 2 command legend ada baiknya ngambil skipio dulu aja terus sisa golden headnya lo tabung dulu aja tahan cuy sampai berapa bulan ke depan 2 bulan atau 3 bulan ke depan karena kalau emang lo itu murni F2P selama tempo 2 atau 3 bulan itu belum cukup cuy ini lo belum cukup apa golden head lo karena 2 bulan itu baru 60 hari hitungan gue kalau VIV lo 14 lo itu bisa expert 1 command legend di waktu 150 hari 150 hari itu udah bisa expert legend 1 tuh tapi dengan catatan lo harus ikut di semua event karena kalau ngambilin VIV doang lo itu baru dapet sekitar 450 golden head dalam waktu 150 hari jadi sisanya lo bisa main di event arkeolog eh main di event apa esmerlada kayak sekarang ada 10 golden head udah itu lo bisa main di event olimpia yang seminggu dapet 2 bisa main di event-event lainnya lah karuak dan segala macem dari reward kvk gitu hitungan gue sih 150 hari lo itu bisa expert 1 command legend jadi kalau misalkan cuma dia ada spare 3 bulan atau 2 bulan itu lo gak akan bisa ngejar cuy dengan komandan terbaru infantry nanti jadi ada baiknya ya saat ini lo ngalah dulu aja deh untuk user infantry yang baru masuk di kvk 3 ya ngalah dulu aja cuy ngambil skip yo dulu aja untuk jaga-jaga tadi untuk guanyu ya gak apa-apa untuk guanyu lo ambil aja lo pake gems lo ambil dulu tapi jangan di invest lo ambil aja dulu takutnya kan ketika nanti muncul infantry terbaru lo takutnya gak cocok di lo atau memang bapuk lagi-lagi bapuk jadi bisa langsung manfaatin si guanyu lo upgrade lagi tapi kalau emang terbaru kan lo bisa langsung pindah tuh guanyu yang penting punya dulu gak masalah gak lo ambil gak apa gak lo investasi pun gak masalah penting punya dulu ketika infantry terbaru bagus kan lo bisa langsung pindah langsung tanpa ngumpulin golden head lagi gitu maksud gue jadi saran gue seperti itu sih ngambil skip yo dulu terus kalau lo ngambil skip yo punya masalah baru kan skip yo lo mau duet dengan siapa di kvk 3 ya kali skip yo gue mau duet dengan adflit atau dengan yang lain gitu oke untuk sebagai orang yang selalu menghemat golden head ya kalau gue ya gue akan cari yang sumber paling efisien yaitu lo bisa duet skip yo lo dengan si mehmet cuy mehmetnya yang kayak gini aja mehmetnya gak usah bagus-bagus untuk bisa di battle of the kvk 3 ya pakai mehmet yang skillnya 5511 aja itu udah the best cuy 5511 tapi dengan catatan lo itu harus isi yang namanya skillnya skill di museum kayak gini nih skill di museum lo buka mehmet mana mehmet nah ini ini wajib lo ambil emang bisa bang langsung 2 level bisa langsung 2 level asalkan lo bener-bener investnya ke mehmet doang gak usah open yang lain ini kan gue open alex kan mahal 2200 lo kalau invest langsung ke mehmet mehmet itu pertama cuma butuh 900 yang kedua yang 1800 bisa banget karena gue udah open ini 2200 yang open ini 100 gue udah dapet 2300 tambah 500 berarti dapetnya 2800an bisa banget lo ngasung upgrade skill mehmet langsung ke 2 karena semua ini gue investasi kesini tuh modal sekitar 2800an ya 2885 sisanya sementara eventnya masih berlangsung sampai sekarang buat nyamanya ngumpulin relic masih ada eventnya sekarang nih jadi gue rasa lo bisa banget asalkan tadi lo bener-bener upgrade-nya bener-bener fokus gitu di satu aja gak kecil-cicil tuh masih waktu 8 hari bisa banget lo upgrade 2 skill-nya dengan sekaligus baik lagi sih sesuai omongan gue tadi yang penting lo itu bener-bener upgrade-nya gak kecer-cecer kayak gue karena kalau kececer buat upgrade dan segala macem ya gak akan bisa tapi lama cuy ya kalau lo fokus di mehmet doang bisa tuh jadi udah cocok tuh lo duet dengan skipyo dan juga mehmet itu udah the best sih menurut gue sama-sama punya damage area bahkan si mehmetnya juga punya bonus HP 30% ketika dia bisa museumnya double itu bisa dapet bonus HP 30% cuy gue gak bisa buka sih lo dapet bonus HP 30% sama bonus damage skill 10% itu cocok banget mehmet punya damage skill skipyo punya damage skill dikasih HP 30% untuk seluruh troops ini bagus banget tebel di battlefield apalagi untuk AFK 3 doang bisa banget jadi lo tunggu tinggal tunggu 3 bulan ke depan langsung ambil meta infantry terbaru kalau muncul di battle of fortune yang komandan terbaru itu udah the best lo bisa duet dengan si skipyo gue yakin banget komandan terbaru nanti bisa duet dengan skipyo karena skipyo itu udah di uji cuy jadi primary oke jadi second pun dia oke seluruh skillnya aktif jadi enak banget tuh itu sih saran gue untuk yang komandannya rapih atau yang bener-bener investasi golden head dari awal banget lo bisa terapin kayak gitu enak jalurnya cuy jelas tapi yang jadi permesokan adalah ketika lo upgrade komandan di ke VK 1 dan 2 segini banyaknya 2 sementara lo tuh gak pernah spend sama sekali ataupun kalau spend tapi jarang yang ke golden head ditambah lagi udah mau masuk ke VK SOC lo gak punya tabungan golden head sama sekali nah ini bener-bener repot tapi tenang aja gue akan coba cari titik titik ini ya titik terangnya gimana gitu sudut pandang gue dan gue bakal ngapain ketuga ke VK 4 karena bisa dibilang gue di ke VK 4 tuh hitungannya bentar lagi cuy cuma punya waktu sekitar 16 hari selesai ke VK lo tuh punya waktu sebulan atau 3 minggu atau 2 minggu ke depan buat masuk di KVK 4 perdana SOC gitu loh nah gue punya waktu yang sangat singkat cuy sekitar paling lama sebulan setengah paling bentar 1 bulan dari sekarang dari video ini dibuat ya jadi gue tuh punya spare waktu segitu dan VIV gue masih 12 jadi untuk bisa expert 1 command legend dari SOC rada mustahil nah gue akan jelasin gimana sih langkah-langkahnya mungkin lo juga akan satu satu problem yang sama kayak gue gitu ya oke kita bahas sih jadi untuk bisa nanganin permasalahan ini tuh gue punya 2 solusi cuy ya mungkin lo akan udah tau juga solusinya gimana gitu yang pertama solusinya adalah pergi dari kerajaan ini dan kembali memulai hidup baru di KVK 2 atau kalau emang lo gak bisa pergi dari kerajaan ini buat balik ke KVK 2 ya lo hadepin cuy nah gue akan bahas keduanya yang pertama kalau emang lo udah ngerasa capek dengan war pake ini dan di SOC yang cukup ngeri lo bisa balik ke KVK 2 dengan cara lo coba untuk aktif ya lo coba untuk aktif pergi ke musim 1 disini yang cari dari daftar Lost Kingdom lo cari paling bawah lo klik daftar-daftar ini nih setiap kali nih lo klik daftar-daftar-daftar tujuannya supaya apa tujuannya supaya lo dapat hitungan mundur jadi ketika mereka open migrasi disini akan ada tiket namanya hitungan mundur jadi lo bisa tau nih kapan KD ini open migrasinya karena untuk lo bisa migrasi KVK 2 lo harus rebutan cuy rebutan 50 slot tapi pastikan sebelum rebutan atau berebut tiket war ya atau war tiket untuk bisa migrasi KVK 2 pastikan dulu lo hurus hubungin kingnya untuk minta izin jadi biar ketika lo dapat berhasil dapat war tiket migrasi lo gak di zero cuy kurang lebih seperti itu lo harus rajin-rajin ngecek gak usah nanya sama orang rajin aja ngecek ini kan 50 hari bentar lagi selesai nih KVK klik aja daftar ini kan daftar KVK klik aja daftar gitu loh daftar ini semuanya gak masalah biar lo dapat gitu jadwal mereka open migrasi kapan karena jadwal yang open migrasi itu gak nentu cuy ada yang di jam 2 subuh ada yang di jam 7 pagi ada yang di jam 10 malem ada juga yang di jam 10 siang gitu gak bener-bener gak nentu makanya klik daftar paling lebih seperti itu tapi untuk orang-orang nih yang gak bisa balik KVK 2 itu gimana bang kalau balik KVK 2 sih kayaknya denger oh denger teorinya sih gampang tapi kalau yang udah gagal nih udah coba udah coba sedemikian rupa tapi gak pernah berhasil gimana nih solusinya oke solusi pertama dari gue adalah sebenarnya KVK 4 perdana itu gambarannya seperti KVK 3 sekarang gambarannya karena gini untuk lo semua yang baru masuk di KVK 4 perdana atau masuk SOC perdana itu ada peraturan baru dimana yang baru masuk di KVK SOC pertama kali itu lo gak akan bisa ketemu dengan KD-KD tua cuy gak akan bisa jadi hitungannya adalah kalau lo baru masuk di KVK 4 perdana lawan lo adalah yang mirip-mirip dengan KD di KVK 3 sekarang contohnya itu lo akan di matchmaking dari kalau di KD gue saat ini contohnya ya contoh di KD gue saat ini nanti di KVK 4 nya gue itu bakal diadu atau di matchmaking dengan KD 2986 sampai KD ini sampai KD 3015 ini bakal diadu cuy diadu dilihat powernya ada kelas A kelas B kelas C ataupun sampai kelas D bakal dilihat lagi setelah open migrasi nanti siapa yang main di kelas A siapa yang main di B main di C main di D pokoknya KD nya masih sama cuy lingkupnya masih ini-inilah makanya gue bilang SOC perdana itu sebenarnya gak terlalu ngeri-ngeri banget karena yang lo lawan orangnya masih sama-sama itulah tergantung nanti ketika open migrasi ada dari SOC migrasi KD sini itu bisa juga tapi kurang lebih gambarannya gak sengeri yang lo pikirin lah karena masih minim dengan KVK 3 kurang lebih seperti itu lo harus kenalin dulu lawan-lawan lo gimana baru lo bisa ngatur rencana buat di SOC perdana gimana itu poin keduanya adalah gue akan tetap nge-war menggunakan komandan yang ada cuy kalau misalkan lo gagal KVK 2 ya lo gue akan tetap nge-war menggunakan komandan yang ada kayak misalkan gue akan pakai Alex dengan juga YSG dan gue gak akan pernah mau pakai yang namanya skipio dengan skill 5551 ataupun 5511 gue gak akan pernah mau cuy kenapa? karena kalau gue pakai komandan yang gak expert di KVK SOC itu gue udah kalahnya banyak yang pertama gue kalah di komandan yang gak expert sementara yang gue lawan mungkin expert dan yang kedua gue kalah juga dari segi Tets Crystal di KVK 4 atau SOC nanti sudah ada bangunan namanya Tets Crystal yang di setiap KVK bakal kereset jadi walaupun Tets Crystal lo di KVK pertama bagus di KVK selanjutnya itu bakal 0 lagi nah itu akan kalah disitu cuy lo akan kalah disitu dengan para-para Spender udah kalah komandan kalah dari Tets Crystal belum lagi ditambah kalau belum open T5 kalah dari research academy lo disini belum lagi kalah dari aksesoris belum lagi kalah dari armament atau equipment yang ada disini formasi lo akan kalah dari banyak aspek kalau misalkan lo pakai yang gak expert jadi kalau gue pribadi ya gue akan pakai begini aja gak meta-meta jadul gak masalah gue akan pakai meta sabar cuy kita akan buktikan sekalian apakah meta sabar gue masih worth it dengan komandan meta-meta jadul kayak gini buat di KVK 4 gue juga gak tau tapi prediksi gue gue akan tetap bad trade karena gue kalah di semua aspek tadi cuy aksesoris research kristal research academy karena gue masih T4 dan juga gue akan kalah dari segi equipment dan juga armament banyak aspek yang gue kalahin tapi gak apa-apa kita akan coba lihat nanti tapi itu seenggaknya bisa jadi tolak ukur lo lah untuk di war nanti gimana tetap jangan sembarangan upgrade di SOC nanti kalau emang belum ada golden head tetap sabar tunggu sampai 6.90 nanti kita ke 6.90 ya lo baru tuh bisa pilih kalau mana apa yang lo mau intinya jangan upgrade setengah-setengah lah untuk di SOC nanti pakai aja yang ada udah itu gimana buat menuhin DKP-nya karena di SOC itu bisa dibilang cukup keras ya dalam penilaian DKP cuy paling lo harus banyak berkorban sih untuk yang salah-salah akun gini kalau emang gak dapet shot migrasi ke VK2 bener-bener harus banyak berkorban korban pertama adalah lo harus banyak resource nih resource-nya harus banyak banget karena gue pakai yang meta yang udah meta terbaru aja pakai 1 March gue habis 1 B kemarin 1 B gue habis untuk food eh untuk untuk kayu karena gue main archer tapi untuk batu gue gak banyak gue habis sekitar 700-an doang tapi untuk kayu gue paling banyak 1 B kalau masih pakai T4 ya mungkin di bawah itulah kalau gue pakai T5 kemarin kan di bawah itulah kalau masih pakai T4 ya tapi kurang lebih ya lo sisain spare segitu aja lo buat spare segitu untuk resource-nya yang kedua lo harus banyak-banyak speed up cuy battery biasa lah namanya baru masuk SOC kalah semuanya gue sebutin tadi kalau di semua aspek kan siapin banyak speed up aja intinya jangan pernah takut war karena lebih baik lo have fun di war daripada lo takut-takut di war endingnya kena zero maliansi lo itu kan gak gak worth it ya mendingan have fun aja pakai aja semua yang ada emang kalau emang harus pakai speed up universal pakai aja yang penting lo have fun cuy pakai aja ngocet takut buat riset nanti gimana-gimananya pakai aja mendingan pikirin gimana cara lo masuk DKP itu sih poinnya terus udah itu lo battlefield wajib battlefield aktif dan segala macem hit yang offset-offset aja pakai metasabar yang sempat gue buat gitu di video-video gue itu poin pentingnya dan yang kedua jangan pernah takut buat mati troops join rally dan join rally jangan barbar ya lo bisa tonton video gue semalam dimana gue join rally battery parah itu lo hindarin cuy kalau udah battery parah lo hindarin kenapa lo gak akan dapet kill point dari situ yang ada malah mati pasukan lo doang jadi kalau lo mau join rally lihat-lihat juga kira-kira di aliansi lo siapa yang bagus open rally-nya itu lo ikutin karena gak satu aliansi itu kan gak semuanya bagus buat open rally kan ada yang bagus ada yang bapuk ada orang iseng juga gitu lagi ada tes kristal ikutin lagi ada tes kristal bagus doang baik lagi kalau battery-nya jauh lo gak akan dapet kill point cuy dapet pun dikit mungkin lebih bagus dari battlefield daripada join rally jadi lo pinter-pinter perhatiin report rally-nya dan jangan lupa untuk sering-sering ngecek sih ininya gimana statistiknya dapet point kilo berapa dan segala macem itu harus pentingin karena lo butuh DKP banyak kalau pasukan lo habis awal-awal kan bakal repot juga kan jadi ya aktif battlefield aja sih segala macem dan join rally itu harus lihat-lihat aja untuk komandan ya pake aja yang ada nanti kapan berubah komandannya ya nanti tunggu ada 690 kalau gue gak tau kalau lo tapi kalau gue akan gue tunggu 690 sambil nunggu infantry terbaru tepat tau aja pasti infantry terbaru golden head gue ada sekitar 300an atau 400an eh bisa tuh dipake dengan skill 5551 atau gimana mungkin gue akan ngarik ke situ tapi kalau untuk sekarang pake skipio atau guanyu gue gak mau 511 karena pasti bakal kurang banget karena skill-skill mereka kurang tapi gue gak tau infantry terbaru gimana skillnya kita sama-sama nunggu aja infantry terbaru nanti gimana cuy supaya kita bisa ada konsep kedepannya gitu untuk luar ya kalau lebih kayak gitu sih kalau gue ya jadi gue coba untuk migrasi kvk2 dulu di akun ini kalau emang gak dapet gue sempet ngobrol sama orang yang mau open migrasi kata dia silahkan rebutan aja yaudah gue akan coba untuk fight rebutan besok kalau emang gak dapet yaudah gue bakal stay disini dan gue akan coba nerapin info-info yang gue sampein tadi luar pake Alex CSG dengan pake meta sabar dan segala macemnya yaudah kalau gitu ya kita akan tunggu aja apakah gue bisa survive di kvk4 nanti dengan lawan-lawannya juga belum keras-keras banget gitu karena masih satu cakupan dengan kvk3 ini jadi akan menarik tentunya yaudah kalau gitu gue rasa sampai jumpa dulu video gue kali ini dan bye-bye tonton semua selamat menikmati